Sebanyak 170 jemaah calon haji asal Muba diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Para jemaah dilepas langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Sandi Fahlepi. Sebanyak 170 jemaah calon haji asal Musi Banyuasin secara resmi dilepas untuk menjalankan ibadah haji tahun 2024, di mana para jemaah tersebut dilepas langsung oleh PJ Bupati Muba Sandi Fahlepi. Dalam kesempatan tersebut Sandi Fahlepi mengatakan jika dirinya berdoa untuk para jemaah haji Muba agar dapat menjalankan ibadah di Tanah Suci dengan husuk dan kembali ke Tanah Air dengan selamat dan mendapat predikat haji yang mabrur. Lepas jemaah haji Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 untuk berangkat dari Tanah Suci Mekah Al-Mukar Rumah memiliki ibadah haji sebanyak 270 jemaah haji dari Kabupaten Musi Banyuasin diberangkatkan hari ini di pelotar pertama dan gondong pertama kami semua atas nama masyarakat Musi Banyuasin mengucapkan mendoakan semoga semua jemaah ini dapat sehat, kuat, menjalankan ibadah sehingga pulang mendapat predikat haji yang mabrur dan mabrur. Senada dengan PJ Bupati Muba, Sekda Kabupaten Muba juga berharap agar para jemaah dapat menjaga kesehatan selamat di Tanah Suci dan meminta agar para jemaah dapat mendoakan Kabupaten Muba tetap menjadi kabupaten yang aman, damai, serta jauh dari konflik. ada pesan sendiri dari jemaah? pesan saya harapan saya kepada jemaah ya terangkat ini bismillah. bismillah ta'ala 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 ta'ala. karena ini adalah perjalanan ibadah yang terpajang harus berserah diri kepada Allah. Semuanya sudah diantara oleh jemaah tiada. ada titipan pesan doa itu untuk Kabupaten Musi Banyuasin sendiri? Kita berdoa, doa, saya titip dengan jemaahnya agar Kabupaten Musi Banyuasin ini dan semoga Kabupaten ini selalu dalam agama dan kami-kami yang sedang diberi amanah dan memimpin ubahnya selalu mendapatkan diubah. Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Musi Banyuasin Muhammad Maki mengatakan jika keberangkatan jemaah calon haji Musi Banyuasin pada tahun ini sesuai dengan kuota yang ada yakni sebanyak 170 jemaah yang terdiri dari 121 jemaah laki-laki, 149 jemaah perempuan yang usianya dari 18 hingga 58 tahun. Ditambahkan Muhammad Maki pada tahun 2024 ini Kabupaten Muba masuk ke dalam kloter pertama keberangkatan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga jemaah asal Muba lebih cepat mendapat jadwal keberangkatan ke Tanah Suci. Atau berapa kuota kita tahun ini Pak? Alhamdulillah jaman kita semuanya tidak ada yang batal. Jadi 270, semuanya sudah selesai. Tapi nyambung Apen sampaikan oleh 10.000 jubatnya. Kenapa kau bisa mencari-cari-cari 1? Karena kita administrasi adalah yang paling pertama. Jadi atensi bagi kita penghargaan dari kata-kata wilayah daripada Kono dan Kota 1.000 jubat. Ruzi Iskandar, PAL TV